Halo Sobat Health, senang sekali bisa bertemu lagi di program Beauty Health bersama saya, Mele Istighfar. Dan kali ini kita akan membahas tentang atasi rambut rontok saat pandemi. Untuk itu kita sudah terhubung dengan seorang dokter kecantikan dari Klinik Plumina Estetik Bali, yakni Dr. Julie. Halo Dr. Julie, bagaimana kabarnya dokter? Baik-baik, terima kasih. Nah dokter, kali ini kita akan membahas tentang tips atasi rambut rontok akibat stres saat pandemi, dokter. Nah di pandemi kali ini kan banyak orang yang bekerja dari rumah, jadi mempunyai beberapa masalah, seperti masalah finansial, asmara, dan masalah lain-lainnya. Dan beberapa orang itu mengalami rambut rontok, dokter. Apakah stres ini bisa menyebabkan rambut rontok, dokter Julie? Ya, terima kasih. Kalau dari stres sendiri itu pastinya bisa menyebabkan rambut rontok. Dimana kalau misalnya tanda awal dari stres itu sendiri, biasanya memang diawali dengan adanya rambut rontok. Biasanya kalau misalnya normal, rambut rontok itu kurang dari 100 helai per hari. Tapi kalau lebih dari itu, sudah kita harus wanti-wanti kenapa rambut kita rontok lebih daripada normalnya. Oh begitu ya dokter. Lalu apa saja sih dokter penyebab rambut rontok yang umum terjadi begitu dokter? Kalau umum terjadi, yang paling sering adalah pada ibu menyusui, karena gangguan hormonal itu sendiri. Yang kedua, itu biasanya karena stresor. Yang ketiga, mungkin karena memang ada faktor keturunan, seperti memang orang tuanya sudah ada hole gitu ya, kayak botak gitu di kepalanya. Itu yang paling sering menyebabkan. Yang paling sering sih yang saya temukan adalah ibu menyusui. Biasanya rambut rontoknya sangat-rambut sangat banyak, signifikan banget rontoknya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!